Selamat jumpa, ini dari Bogor. Kali ini kita akan membahas materi mengenai fungsi yang meliputi daerah asal fungsi, daerah hasil fungsi, dan beberapa fungsi alihabat. Selamat mengikuti, terima kasih. Pada hari ini kita akan membahas mengenai fungsi yang akan kita mulai dengan pengertian fungsi, kemudian daerah asal, daerah hasil, serta dilanjutkan dengan fungsi-fungsi alihabat. Fungsi muncul, ini fungsi muncul bila mana suatu besaran tergantung pada besaran lain. Sebagai contoh, misalkan populasi manusia yang kita nyatakan P tergantung pada waktu T. Pada waktu yang kita nyatakan dengan T. Maka di sini dapat kita katakan populasi manusia adalah fungsi dari waktu. kemudian, biaya pengiriman surat yang kita notasikan B tergantung pada berat W. Maka, berarti dapat kita nyatakan nantinya, biaya pengiriman surat atau B adalah fungsi daripada berat. kemudian, sebagai contoh selanjutnya, luas lingkaran bergantung pada panjang jari-jari R. Nah, untuk kasus yang ketiga ini berarti luas lingkaran adalah fungsi daripada jari-jari. luas lingkaran adalah fungsi daripada jari-jari. Atau L, karena kita menggunakan notasi L, L adalah fungsi daripada R. Secara formal, definisi fungsi adalah sebagai berikut. misalkan A, B adalah dua buah himpunan. Fungsi F adalah suatu aturan yang memadankan, yang mengkorespondisikan setiap elemen X di dalam himpunan A dengan tepat satu elemen Y anggota himpunan B. Ilustrasi fungsi adalah sebagai berikut. Misalkan, ini, apa namanya, oval ini menyatakan himpunan A dan kemudian oval ini menyatakan himpunan B, maka setiap X anggota A, setiap X anggota A akan dipetakan tepat ke satu Y anggota B dengan aturan F yang ada, dengan aturan korespondensi fungsi yang ada. Notasi untuk fungsi, notasinya adalah demikian, F, A, panah, tanda panah B, artinya fungsi F memetakan himpunan A, anggota-anggota semua, anggota himpunan A ke himpunan B. Sebagai catatan, dalam matematika, biasanya himpunan A, himpunan B, merupakan himpunan bagian dari bilangan real. kemudian, aturan pemadanan fungsi Y sama dengan F, X ini kita sebut peubah bebas dan Y peubah tak bebas, yaitu suatu peubah yang nilainya bergantung pada nilai X. kemudian kita kenal daerah asal fungsi yang kita notasikan di F. Daerah asal fungsi adalah A, yaitu suatu himpunan yang anggota-anggotanya adalah X, sehingga fungsi F terdefinisi. sehingga fungsi F terdefinisi. Kemudian, kita mengenal pula daerah hasil fungsi yang kita notasikan dengan WF, yang anggota-anggotanya adalah Y di B, di mana Y sama dengan FX dan X anggota dari daerah asal fungsi. Ya, ini jadinya ini pengertian daerah asal fungsi dan daerah hasil fungsi. Selanjutnya, grafik fungsi adalah grafik fungsi adalah pasangan terurut XY suatu himpunan yang anggota-anggotanya adalah pasangan terurut XY di mana X-nya anggota daerah asal fungsi dan Y-nya sama dengan FX. Berikut ini adalah ilustrasi grafik fungsi, di mana grafik fungsi ini kita gambarkan di dalam suatu sistem koordinat XY ataupun koordinat cartesius. Nah, grafik fungsi adalah yang diilustrasikan dengan yang berwarna merah. Grafik fungsi diilustrasikan oleh kurva yang berwarna merah. Dan, di sini ada DF, daerah asal fungsi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah nilai-nilai kurva ataupun nilai-nilai grafik fungsi yang ada yang kalau kita padankan dia dengan sumbu X ini mempunyai nilai, maka itulah daerah asal fungsi. Jadi, daerah asal fungsinya ini bisa kita lihat pada nilai-nilai X berapa yang ada di sumbu X, grafik fungsi Y sama dengan FX ini ada. Kemudian, daerah hasil fungsi adalah nilai-nilai Y yang ada pada grafik fungsi. nilai-nilai Y. Jadi, daerah hasil fungsi kita melihat, bisa kita lihat dari grafik fungsi nilai-nilai Y-nya berapa-berapa aja. Nilai Y-nya berapa aja. Nah, itulah yang menyatakan daerah hasil fungsi. Daerah hasil fungsi. Nilai-nilai X yang ada pada grafik fungsi adalah daerah asal fungsi. Nilai-nilai Y yang merupakan pemetaan dari pemetaan dari X yang bisa kita lihat nilainya yang berpananan pada sumbu Y ini adalah daerah hasil fungsi. Untuk menguji suatu kurva dalam bidang XY merupakan suatu fungsi atau bukan dapat kita gunakan uji garis tegak. Uji garis tegaknya adalah sebagai berikut. Kurva di bidang XY merupakan grafik suatu fungsi jika dan hanya jika tidak terdapat garis tegak yang memotong kurva lebih dari satu kali. Misalkan yang berwarna biru ini adalah suatu kurva. Kita tarik garis tegak lurus. Misalnya pada bagian ini memotong kurva di satu titik. Kita tarik lagi di sini satu titik. Di semua tempat apabila kita tarik akan memotong kurva hanya di satu titik. Bisa Anda coba di sini kurva tegak lurus satu titik kurva garis tegak lurus satu titik kurva kita tarik garis tegak lurus memotong kurva di satu titik. Jadi ini merupakan fungsi. Dan sekarang kita coba dengan yang ini kurva yang berwarna biru ini bila kita tarik garis lurus sebagai contoh sebagai contoh garis yang warna merah ini kita tarik garis tegak lurus maka memotong kurva di satu dua tiga di tiga titik jadi kurva ini bukan fungsi bukan fungsi kurva ini bukan fungsi bila kita melihat lebih jauh maknanya apa disini maknanya maknanya untuk suatu nilai X ini katakanlah X nya disini apa ya nilainya X1 maka dia akan dipetakan ke satu dua tiga nilai Y ingat kembali definisi fungsi bila kita kembali ke definisi fungsi ini kita coba kembali ke definisi fungsi fungsi adalah suatu aturan yang memadankan setiap elemen X anggota A dengan tepat satu elemen Y anggota B nah disini disini satu disini apa namanya untuk X ini dipetakan ketiga anggota Y jadi sudah melanggar definisi fungsi demikian berikut ini kita akan membahas beberapa fungsi aljabar berikut daerah hasil dan daerah hasilnya yang pertama adalah fungsi polinom fungsi polinom berbentuk sebagai berikut Y sama dengan PX sama dengan AN X pangkat N plus AN min 1 kali X pangkat N min 1 plus dan seterusnya plus A2 X kuadrat plus A1 X plus A0 dimana dalam hal ini AN AN min 1 A2 A1 A0 adalah konstanta dengan AN tidak sama dengan 0 dan N adalah derajat polinom daerah asal dari fungsi polinom ini adalah DF sama dengan real daerah asal sama dengan real sedangkan daerah hasil tergantung pada bentuknya artinya tergantung pada bentuknya di sini tergantung dari derajat polinom tergantung dari derajat polinom berikutnya kita akan masuk ke fungsi konstan yaitu suatu fungsi yang polinom berderajat 0 berarti apa bentuknya bentuknya adalah Y sama dengan A dengan A konstanta dengan A konstanta daerah asalnya daerah asalnya DF sama dengan bilangan real dan daerah hasilnya WF sama dengan suatu himpunan yang anggotanya hanya A saja karena hasilnya hanya A saja yang bila kita lihat dalam bidang X Y ini misalkan Y sama dengan A ini fungsi konstan yang berwarna merah dan kita bisa melihat dari grafiknya untuk semua X bilangan real grafik fungsi terdefinisi tetapi hasilnya hanya ada A ini lihat A di Y hanya ada A di Y hanya ada A yaitu dapat kita lihat dengan menarik garis mendatar hanya ada A Y sedangkan di X ini bila kita tarik garis tegak ada di semua titik terdefinisi pada semua titik oleh karena itu daerah asalnya adalah bilangan real dan daerah hasilnya adalah A selanjutnya kita masuk kepada fungsi linear fungsi linear ini adalah fungsi polinom berderajat 1 berarti bentuknya ingat yang fungsi polinom ingat fungsi polinom berderajat 1 berarti Y sama dengan AX plus B dimana A nya konstanta B nya konstanta dengan A nya tidak sama dengan 0 A ini kita sebut kemiringan garis atau gradient atau slope B ini merupakan perpotongan garis dengan sumbu Y daerah asalnya adalah bilangan real daerah asalnya adalah bilangan real sebagaimana bila mana kita lihat untuk fungsi linear ini fungsi linear terdefinisi untuk semua X element real daerah hasilnya juga X element real grafiknya adalah sebagai berikut grafiknya adalah sebagai berikut jadi pada sistem koordinat cartesius berikut sistem koordinat pada bidang X Y atau sistem koordinat cartesius ini yang berwarna merah adalah grafik dari Y sama dengan AX plus B A nya lebih besar dari 0 kurva linear ini naik bila kita lihat dari kiri ke kanan naik bila kita lihat dari kiri kanan naik kurvanya ada untuk semua X dan ada juga untuk semua nilai Y bila kita tarik garis horizontal berikutnya ini hanya perbedaan kasus yaitu ini untuk kasus A lebih kecil dari 0 untuk kasus A lebih kecil dari 0 kurva liniernya akan turun ini garis lurus turun berpotongan di sumu Y pada titik pada titik Y sama dengan B ini ya inilah grafik Y sama dengan AX tambah B daerah asalnya terdefinisi pada semua nilai X daerah hasilnya ada juga pada semua nilai X berarti daerah asalnya adalah bilangan real daerah hasilnya juga bilangan real sebagai contoh untuk grafik dari fungsi linier adalah sebagai berikut Y sama dengan X plus 1 kurva Y sama dengan X plus 1 adalah sebagai berikut karena tidak ada pembatasan ini kita mengatakan daerah asal dari daerah asal adalah bilangan real daerah asal adalah bilangan real ini kita ambil daerah apa namanya untuk untuk contoh untuk contoh sebagai contoh fungsi linier adalah sebagai berikut yang berwarna merah ini adalah kurva dari fungsi Y sama dengan X plus 1 untuk Y sama dengan X plus 1 bila tidak ada pembatasan apa-apa maka daerah asalnya adalah bilangan real dan daerah hasilnya adalah bilangan real ingat tadi yang sudah kita batas bahas sekarang kita masuk kepada contoh berikutnya Y sama dengan minus Tengah X tambah 3 nah grafiknya seperti ini ini kurvanya yang berwarna merah artinya daerah asalnya disini daerah asalnya itu adalah nilai-nilai X jadi nilai-nilai X ini bisa kita lihat pada pada gambar bahwa nilai X yang memenuhi disini adalah 0 sampai 4 0 sampai 4 nah itulah yang disebut dengan daerah asal fungsi 0 sampai 4 daerah hasilnya hasilnya kita lihat nilai Y nilai Y ini paling kecil 1 sampai paling besar 3 ya bila kita tarik garis mendatar berarti daerah hasilnya 1 sampai 3 1 termasuk 3 termasuk berikut ini kita akan masuk kepada fungsi kwadratik yaitu suatu fungsi polinom yang berderajat 2 bentuk dari fungsi kwadratik adalah sebagai berikut Y sama dengan AX kwadrat plus BX plus C bisa kita lihat disini bahwasannya pangkat tertinggi adalah 2 dengan demikian ini adalah fungsi kwadratik ini adalah fungsi polinom merupakan fungsi polinom berderajat 2 sama dengan fungsi polinom A B C ini menunjukkan suatu konstanta karena dia berderajat 2 ini hanya haruslah tidak sama dengan 0 nah pada fungsi kwadratik ini kita mengenal apa yang dinamakan dengan diskriminan diskriminan yang kita notasikan dengan D besar adalah sama dengan B kwadrat kurang 4 AC B kwadrat kurang 4 AC ini diskriminannya nah pada fungsi kwadratik ini kita mengenal apa yang disebut dengan titik maksimum yang merupakan titik tertinggi dan kemudian titik minimum yang merupakan titik terendah pada kurva nah koordinat titik maksimum ataupun minimum yang bila kita notasikan dengan XJ sama dengan nilai X nya adalah min B per 2A kemudian nilai Y nya adalah min D per 4A inilah yang kita gunakan yang dapat kita gunakan salah satu caranya untuk mencari titik maksimum atau minimum dari suatu fungsi kwadratik nah selanjutnya bagaimana fungsi kwadratik grafiknya fungsi kwadratik berbentuknya umumnya seperti ini ini terbuka ke bawah yang ini terbuka ke atas kita bisa melihat dari nilai A nya ada dua kemungkinan nilai A nya A nya lebih kecil dari 0 ini yang kita lihat dalam baris ini semuanya A nya lebih kecil dari 0 yang baris berikut ini semuanya A nya lebih besar dari 0 apa yang bisa kita amati di sini apa yang bisa Anda amati bahwasannya untuk A lebih kecil dari 0 grafik fungsi kwadratik kita sebut dalam kasus ini terbuka ke bawah ini semua terbuka ke bawah untuk A lebih besar dari 0 bentuknya bisa Anda amati ini secara umum seperti ini kita sebut terbuka ke atas kemudian kita bisa lihat juga kemudian ada pencirinya itu dari D D nya bisa lebih besar dari 0 yang ada di kolom pertama D nya bisa sama dengan 0 yang ada di kolom kedua dan D nya bisa lebih kecil dari 0 yang ada di kolom ketiga bila D nya lebih besar dari 0 D lebih besar dari 0 kita lihat di sini grafiknya kurva kwadratik akan memotong sumbu X di dua titik berbeda ini sumbu X dipotong di dua titik berbeda berikutnya yang ini terbuka ke atas karena A nya lebih besar dari 0 D nya lebih besar dari 0 memotong sumbu X di dua titik berbeda kemudian untuk D sama dengan 0 ini dua kasus ini yang ada di kolom kedua kurva akan apa kita sebut ini apa kita sebut ini akan menyinggung menyentuh sumbu X di satu titik sama juga ini menyentuh sumbu X di satu titik sama jadi kalau ini apa A kecil dari 0 D sama dengan 0 terbuka ke bawah menyinggung ataupun menyentuh sumbu X di sebuah titik nah yang berikutnya ini D nya lebih kecil dari 0 ini dua-duanya D lebih kecil dari 0 D nya kecil dari 0 apa yang bisa kita lihat bahwasannya bila D kecil dari 0 maka kurva tidak menyinggung dan juga tidak memotong sumbu X tidak menyinggung tidak memotong sumbu X ini juga tidak ada menyinggung tidak ada memotong sumbu X jadi untuk kasus yang ini A lebih kecil dari 0 D kecil dari 0 apa maksudnya A kecil dari 0 berarti apa iya terbuka ke bawah D kecil dari 0 D kecil dari 0 tidak memotong ataupun menyentuh sumbu X nah grafiknya begini jadinya inilah kadang inilah yang kita sebut dengan definit negatif definit itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya bisa berarti pasti jadi negatif definit negatif pasti negatif apa maksudnya apa maknanya maknanya nilai-nilai Y dari fungsi kuadratik ini nilai Y definit negatif pasti negatif kita bisa lihat disini nilai Y nilai Y dari kurva ada di bawah sumbu X sumbu X ini berarti Y 0 ada di bawah pasti negatif nilai Y nya jadi kasus inilah yang kita sebut dengan kasus definit negatif ingat lagi A kecil 0 D kecil 0 jadi definit negatif terjadi pada saat A kecil dari 0 D kecil dari 0 nah ini kasus berikutnya A besar dari 0 apa maksudnya grafik terbuka ke atas kurva terbuka ke atas D kecil dari 0 tidak memotong tidak menyinggung sumbu X jadi berada di atas untuk kasus ini berada di atas sumbu X nilai Y nya apa artinya selalu lebih besar dari 0 nah kasus demikian kita kenal dengan nama istilah definit positif artinya apa nilai-nilai Y nya itu selalu positif jadi ingat ya A besar dari 0 D kecil dari 0 berarti fungsi kuadratiknya adalah definit positif pasti positif contoh sebagai contoh adalah tentukan daerah asal dan daerah hasil dari FX sama dengan X kuadrat oke tentu untuk daerah asal ini dapat mudah dengan mudah kita jawab kenapa karena ini adalah fungsi polinom fungsi kuadratik yang hasilnya terdefinisi untuk semua X bilangan real dan bisa Anda lihat kembali definisi fungsi polinom jadi kita peroleh daerah asal fungsi F adalah bilangan real demikian untuk mencari daerah asal dari fungsi F berikut kemudian ingin kita mencari daerah hasilnya ya ini untuk kita pelan-pelan saja kita bisa lihat ini adalah fungsi kuadratik dengan A sama dengan 1 dan D nya sama dengan B kuadrat kurang 4 AC sama dengan kita lihat disini B nya 0 C nya juga bisa Anda lihat 0 berarti 0 kurang 0 0 0 D nya 0 ini berarti adalah suatu fungsi kuadratik 1 ini lebih besar dari 0 yang terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X di satu titik menyinggung sumbu X di satu titik terbuka ke atas terbuka ke atas berarti dia mempunyai titik minimum mempunyai titik minimum sketch misalnya seperti ini terbuka ke atas mempunyai titik minimum ini kita ingin mencari berapa titik minimum ini berapa nilai Y yang terkecil berapa nilai Y yang terkecil titik minimum ini kalau kita cari koordinatnya titik minimum titik minimum adalah apa rumusnya titik minimum yang koordinatnya X Y adalah min B per 2 A koma min D per 4 A ini rumusnya berarti titik minimum nya adalah min B per 2 A B nya 0 oleh karena A nya 1 ini 0 min D D nya 0 ini 0 titik minimumnya terjadi koordinat 0 0 0 bila kita gambarkan saya kita gambarkan nah ini sumbu X ini sumbu Y ya dia kurvanya terbuka ke atas terbuka ke atas menyinggung sumbu X di satu titik titik 0 0 ini yang disinggung nya ini ini grafiknya seperti ini kurang lebih ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat jadi bisa kita lihat disini dari sumbu Y bawasannya nilai terkecil 0 ya ini juga dari titik minimum disini nilai Y nya 0 yang paling kecil sampai tak terhingga oleh karena itu bisa kita lihat disini bawasannya daerah hasilnya adalah daerah hasilnya adalah dari 0 sampai tahingga dari 0 sampai tahingga 0 nya termasuk selanjutnya kita ingin mencari daerah asal dan daerah hasil dari fungsi berikut F X sama dengan X kuadrat plus 2 X kurang 1 sekali lagi ini fungsi kuadratik fungsi kuadratik bagian dari fungsi polinom daerah asalnya adalah ya daerah asalnya kita dapat dengan mudah kita simpulkan daerah asalnya adalah bilangan real bilangan real berikutnya kita ingin mencari daerah hasilnya kita bisa lihat bawasannya A nya sama dengan 1 besar dari 0 berarti terbuka ke atas kemudian D nya sama dengan B kuadrat kurang 4 AC sama dengan B nya 2 berarti B kuadrat 4 kurang 4 A nya 1 C nya min 1 berarti D nya sama dengan 8 lebih besar dari 0 berarti apa ini A besar dari 0 D besar dari 0 berarti kurva atau grafik dari X kuadrat plus 2 X kurang 1 adalah terbuka ke atas memotong sumbu X di 2 titik berbeda jadi dia secara umum dia grafiknya akan seperti ini terbuka ke atas memotong di sumbu X di 2 titik yang berbeda tapi ini hanya kira-kira saja memotongnya kita belum tahu persisnya di mana dan mempunyai titik minimum mempunyai titik minimum nah sekarang kita ingin mencari karena pertanyaannya daerah hasil kita ingin mencari langsung saja titik minimumnya yaitu titik minimumnya adalah titik minimumnya adalah adalah X,Y sama dengan min B per 2A koma min D per 4A ingat rumusnya ini hasilnya adalah min B B nya 2 berarti min 2 A nya 1 per 2 kurang min D D nya 8 min 8 per 4 berarti hasilnya min 1 min 2 min 2 nah ini titiknya min 1 min 2 min 1 min 2 ini titik minimumnya titik minimumnya ini titik minimumnya kalau kita gambarkan disini ini berarti ini min 2 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 berarti kita dapat simpulkan apa daerah hasilnya adalah min 2 sampai tak terhingga min 2 sampai tak terhingga daerah hasilnya tapi ini sekali lagi ini bukan grafik yang tepat kalau Anda mau buat grafik tepatnya adalah sebagai berikut ya untuk arsiran yang lebih tepat berarti kita cari nilai X1 X2 nya ini sebagai berikut ya saya kasih di atas tapi untuk menjawab soal ini cukup sampai disini ini hanyalah untuk tambahan bahwasannya X1 2 nya dapat kita cari dengan menggunakan rumus ABC yaitu apa min B plus minus akar D per 2A yang berarti hasilnya adalah min B itu min min 2 plus minus akar 8 per 2 berarti ini adalah minus 2 plus minus 2 akar 2 per 2 berarti ini adalah min 1 plus minus akar 2 plus minus akar 2 jadi inilah X1 X2 nya yang berarti grafiknya seperti apa grafik yang tepatnya berarti memotong sumbu X di dua titik yang berbeda ini min 1 plus akar 2 min 1 plus akar 2 akar 2 itu sekitar 1,4 1,4 kurang 0 berarti sekitar disini 0,4 kemudian sekitar ya ini sekitar 0,4 kemudian kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1,4 berarti kurang 2,4 sekitar sini kemudian min 1 ini titik simetris ini min 1 disini min 1 kemudian sini min 2 ini min 2 berarti min 1 min 2 adalah disini sehingga grafiknya kurang lebih seperti ini seperti ini ini bentuk yang lebih tepat bentuk yang lebih tepat ya ini untuk menambah wawasan tapi tetap daerah hasilnya adalah min 2 sampai tak terhingga untuk contoh berikutnya adalah tentukan tentukan daerah asal dan daerah hasil dan daerah hasil dari A yang pertama GX sama dengan X kuadrat untuk X lebih besar sama dengan 1 X lebih kecil dari 3 dan B HX sama dengan X kuadrat untuk X lebih besar sama dengan min 2 dan X lebih kecil sama dengan 3 ini ya oke untuk yang pertama kita kerjakan yang pertama akan kita bahas kita tahu sebelumnya dari soal sebelumnya grafik X kuadrat itu adalah seperti berikut ini grafiknya ini sumbu X ini sumbu Y nah tetapi dalam soal ini yang ditinjau hanya X besar 1 kecil dari 3 X1 itu dimana posisinya disini ya disini 1 kira-kira kita buat aja kasarnya disini 1 pada waktu X1 nilai GX X kuadrat ini nilai X kuadrat adalah 1 kuadrat berarti 1 juga kemudian ini lebih X kecil sama dengan 3 katakanlah disini berapa nilainya pada waktu X sama dengan 3 nilainya adalah 3 kuadrat 9 9 jadi yang kita maksud itu adalah ini yang hanya kita batasi pada selang ini yang ditebalin ini 3 tidak termasuk jadi dari yang gambaran kita lihat ini bisa kita simpulkan bahwasannya karena kita membatasi daerah asalnya ini dari X lebih besar sama dengan 1 lebih kecil sama dengan lebih kecil 3 maka daerah asal fungsi yang bisa kita notasikan karena fungsinya G adalah daerah asal daerah asal DG adalah dari ini nilai X dari 1 sampai 3 3 tidak masuk dan daerah hasilnya WG adalah nilai nilai Y bisa kita lihat di sini yang kita ambil adalah dari 1 sampai 9 ya demikian untuk soal yang ini untuk soal yang kedua ini sebenarnya kasusnya sama grafiknya untuk Y HX sama dengan X kuadrat HX sama dengan X kuadrat nah min 2 min 2 posisinya di mana katakanlah di sini min 2 pada waktu min 2 berapa nilai Y nya 4 kemudian 3 3 katakanlah di sini pada waktu 3 berapa nilainya 3 kuadrat 9 nah ini kita tarik ya gambar grafiknya yang memenuhi yang dimaksud yaitu eh yaitu ini dia ini dia min 2 nya masuk 3 nya masuk jadi bila kita lihat nilai X yang kita ambil sebagai daerah asal notasinya daerah asal fungsi H adalah nilai-nilai X berarti ini kita lihat nilai X adalah min 2 sampai 3 min 2 sampai 3 sesuai dengan daerah asal yang ditentukan di sini karena sudah ditentukan X nya antara min 2 sampai 3 bila tidak ditentukan apa yang kita lakukan untuk daerah asal kita ambil daerah asal yang terbesar dalam hal X kuadrat daerah asal yang terbesar adalah real tapi ini sudah ditentukan daerah asalnya dari min 2 sampai 3 nah sekarang daerah hasilnya daerah hasilnya apa kita lihat nilai Y untuk gambar yang ini nilai Y yang terkecil berapa nilai Y yang terkecil ini 0 paling besar 9 berarti dari 0 sampai 9 fungsi aljabar selanjutnya adalah fungsi akar fungsi akar berbentuk Y sama dengan F X sama dengan akar X pangkat N dimana N dapat 2 3 4 dan seterusnya jika N genap jadi misalkan F X sama dengan akar X pangkat 2 yang untuk akar X pangkat 2 ini kita singkat saja dengan akar X demikian keadaan defaultnya apabila tidak dituliskan disini berapa nilai N itu adalah berarti 2 dan kemudian yang berpangkat genap lainnya misalkan F X sama dengan akar X pangkat 4 maka untuk yang berpangkat genap ini daerah asalnya adalah 0 sampai tak terhingga 0 termasuk dan daerah hasilnya W F sama dengan 0 sampai tak hingga 0 termasuk kemudian jika N ganjil misal F X sama dengan akar X pangkat 3 F X sama dengan akar X pangkat 5 daerah asalnya DF adalah bilangan real daerah hasilnya adalah bilangan real sebagai contoh grafik dari Y sama dengan akar X pangkat 2 adalah sebagai berikut dari grafik bisa kita lihat bahwasannya daerah asalnya adalah nilai X ini terdefinisi pada X lebih besar sama dengan 0 dan daerah hasilnya adalah X lebih besar sama dengan 0 grafik dari Y sama dengan akar X pangkat 3 adalah kurang lebih sebagai berikut daerah asalnya bisa kita lihat adalah bilangan real hasilnya juga adalah bilangan real jadi jika Y sama dengan F X sama dengan akar PX dengan P adalah fungsi polinom maka daerah asalnya adalah DF dengan anggotanya adalah X dimana PX nya lebih besar sama dengan 0 sedangkan daerah hasilnya bergantung pada bentuknya berikut ini kita untuk contoh tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi berikut Y sama dengan Y atau F X sama dengan akar X kurang 1 baiklah berikutnya kita ingin menentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi akar berikut Y sama dengan akar X kurang 1 nah yang perlu kita perhatikan untuk mencari daerah asal adalah di bawah tanda akar ini tidak boleh negatif atau dengan kata lain tidak boleh negatif X kurang 1 harus lebih besar sama dengan 0 berarti X lebih besar sama dengan 1 jadi inilah daerah asalnya jadi perlu persyaratan X lebih besar sama dengan 1 jadi daerah asalnya ataupun ini saya nyatakan saja dengan kita nyatakan dengan DF adalah dari 1 sampai tahingga kemudian untuk mencari daerah hasilnya kita lihat kita lihat untuk untuk X lebih besar sama dengan 1 ini kita balikkan lagi X kurang 1 lebih besar sama dengan 0 berarti apa akar X kurang 1 lebih besar sama dengan 0 akar X kurang 1 ini adalah Y Y lebih besar sama dengan 0 dengan demikian dengan demikian daerah hasilnya adalah 0 sampai tak hingga demikian sebagai soal kedua kita ingin mencari daerah hasil dari GX sama dengan akar 9 kurang X kuadrat sekali lagi di bawah tanda akar ini harus lebih besar sama dengan 0 oleh karena itu kita peroleh 9 kurang X kuadrat lebih besar sama dengan 0 atau yang lebih mudah X kuadrat kurang 9 lebih kecil sama dengan 0 kemudian kita faktorkan ini menjadi X min 3 X plus 3 sama dengan 0 dengan menggunakan garis bilangan ini 3 ini min 3 ya disini 0 sini 0 sorry sini lebih kecil sama dengan ini ya cek tanda 4 disini positif 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 negatif positif berarti kita kita ambil karena disini yang lebih kecil sama dengan 0 berarti negatif atau sama dengan 0 berarti yang kita ambil jika dan hanya jika X nya B besar dari min 3 B kecil dari sama dengan 3 atau dengan kata lain bisa kita nyatakan dalam bentuk notasi interval daerah asal dari fungsi G adalah DG daerah asalnya adalah dari min 3 sampai 3 demikian untuk mencari daerah hasil kita cari seperti berikut ini nah untuk X antara min 3 sampai 3 kalau ini kita kuadratkan akan kita proleh kembali dia X kuadrat lebih kecil sama dengan 9 kecil besar sama dengan 0 kemudian saya ingin mengembalikan ke bentuk seperti ini saya kalikan negatif setiap ruas berarti 0 lebih besar sama dengan min X kuadrat lebih besar sama dengan min 9 kemudian saya tambahkan dengan 9 setiap ruas 9 lebih besar dari 9 kurang X kuadrat lebih besar 0 kemudian ini sudah berada lebih pada suatu selang yang lebih besar dari lebih besar sama dengan 0 saya tarik akar ini berarti 3 akar 9 kurang X kuadrat besar dari 0 yang mana ini merupakan GX GX lebih besar sama dengan 0 kecil sama dengan 3 nah GX ini adalah daerah hasilnya berarti daerah hasilnya apa dapat saya simpulkan dapat kita simpulkan daerah hasil dari G adalah dari 0 sampai 3 berikutnya untuk fungsi rasional fungsi rasional mempunyai bentuk Y sama dengan PX per QX dengan P dan Q adalah fungsi polinom daerah asalnya adalah daerah asalnya adalah DF merupakan suatu himpunan yang anggotanya X dimana QX tidak sama dengan 0 kemudian daerah hasil tergantung pada bentuknya sebagai contoh tentukan daerah asal dan daerah hasil dari fungsi rasional berikut Y sama dengan 2X plus 1 per X min 1 kita ingin mencari daerah asal dan daerah hasil dari fungsi rasional berikut yaitu Y sama dengan 2X plus 1 per X minus 1 nah untuk fungsi rasional persyaratannya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 dalam hal ini berarti dalam hal ini berarti adalah daerah asalnya bisa kita peroleh dengan cepat daerah asalnya DF nya adalah X dimana X tidak sama dengan 1 karena tidak boleh penyebutnya 1 disini karena akan mengakibatkan penyebutnya bernilai 0 penyebutnya tidak boleh bernilai 0 atau bisa kita nyatakan dengan notasi interval adalah minta hingga sampai 1 gabung 1 sampai tak terhingga 1 tidak masuk oke inilah daerah asal dari fungsi di atas berikutnya untuk mencari daerah hasil kita coba menyatakan dalam bentuk X sebagai fungsi Y jadi disini Y X kita kalikan Y X minus 1 sama dengan 2 X plus 1 kemudian berarti ini Y X kurang Y sama dengan 2 X plus 1 berarti Y X kurang 2 X sama dengan 1 plus Y berarti X Y minus 2 sama dengan 1 plus Y berarti X sama dengan 1 plus Y per Y minus 2 yang berarti di sini Y tidak sama dengan 2 oleh karena itu daerah hasil daripada fungsi adalah Y dimana Y tidak sama dengan 2 atau kalau kita notasikan dengan notasi selang min tak terhingga sampai 2 gabung 2 sampai tak terhingga 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 di 2 2 3 2 3 3 10 12